Ya motivasi saya untuk mengikuti lomba itu tentunya hadir dari lingkungan saya dimana lingkungan lembaga himpunan, BEM itu penuh dengan orang-orang yang berprestasi dan tentunya tanpa teman-teman saya, saya tidak tahu bahwa oh ternyata ada lomba yang diadakan dan teman saya yang memaksa saya untuk ikut lomba tersebut dan akhirnya saya coba daftar dan Alhamdulillah menjadi juara Ya perasaan saya setelah meraih juara tersebut, saya cukup di luar ekspetasi saya karena saya harapannya masuk tiga besar dan ternyata jadi juara satu Ya melalui karya tersebut saya menyampaikan informasi bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk sepuluh besar negara dengan lahan kritis terbesar di dunia dengan 14 juta hektare tanah menurut data dari KLHK 2022 tentang lahan kritis yang ada di Indonesia dan faktor utamanya adalah manusia, manusia itu sendiri Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat tinggi dan jika SDM-nya rendah maka kurang kesadaran akan lahan kritis yang ada di Indonesia maka itu tidak akan berpengaruh atau tidak memperbaiki masalah tersebut maka dari infografis ini saya mengharap bahwa ada materi atau pemantik untuk meningkatkan kesadaran lagi untuk masyarakat di Indonesia tentang bagaimana cara mengatasi lahan kritis Ya untuk menembangkan minat keterampilan itu saya rencana untuk meningkatkan lagi ke taraf internasional tentunya tapi untuk di lingkungan kampus mungkin ini adalah emas terakhir yang saya sumbang untuk kampus dan saya harapnya untuk teman-teman yang ada di Universitas Hasanuddin bahwa banyak lomba-lomba di luar sana yang bisa kita gait apalagi di Universitas Hasanuddin penuh dengan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan saya harap ini menjadi pemacu teman-teman untuk giat lagi dalam menyumbangkan emas untuk UNHAS dari UNHAS untuk UNHAS